Tadi pertandingan di awalnya memang cukup bagus ya, kalau menurut saya Persita mampu berkembang dan tercipta tadi goal, kalau menurut saya itu 1000% itu tidak offset, menambah ada bola-bola crossing offset tidak ada itu. Tapi ya gimana lagi, ya itu kembali lagi kepada Wasit yang memutuskan, nanti juga kan ada rekamannya, terus ada beberapa pelanggaran yang mestinya akumulasi kartu tadi tidak diakumulasi. Tapi ya itu kembali lagi, nanti Wasit atau PT LIB yang melihat. Jadi kami cuma berharap ke depannya terus ditingkatkan lagi kinerja-kinerja daripada Wasit. Terima kasih. Kepada pemain antisipasi masalah-masalah yang begitu, tapi kita kan tidak tahu kembali lagi kepada pemain ya, apakah dia mempengaruhi atau tidak. Yang jelas kami sudah memainkan permainan yang cukup bagus tadi ya, dan akhirnya kami tidak bisa mempertahankan itu. Dan kami kakui, kami memang kalah pada hari ini. Dan selamat buat Barito. Saya sih berharap ke depannya tetap kinerja-kinerja. Wasit untuk LIB atau PT Sesi tetap diperbaiki untuk sepak bola kita. Pertandingan sore hari ini menurut saya sangat disayangkan ya, karena kita meraih kekalahan. Kekalahan, karena kita bermain dengan baik, ada beberapa peluang yang tidak bisa kita maksimalkan. Selanjutnya tidak ada keputusan-keputusan wasit yang mungkin merugikan kita. Ya intinya saya kurang, menurut saya sangat disayangkanlah pertandingan hari ini. Karena saya yakin banget untuk menangkan pertandingan pada hari ini. Karena lihat permainan kita juga menghasilkan dengan baik. Banyak peluang, namun memang mungkin belum rezekinya. Yang harus bergegas menutup Amli, Harrison Cardoso. Oh, empatnya sangat cerdik dari Cardoso, Thailand Korea. Offside seperti itu. Satu langkah terlalu dini bergerak, Thailand Korea. Tendangan keras dengan kekuatan luar biasa. Upaya dari Bruno Matos. Dan detik dengan kecepatan laju menukik tadi. Masih belum mampu diarahkan menuju target gawang. Terutama, tentu saya ucap Alhamdulillah bersyukur karena kita dikasih rezeki menang. Dan kemenangan ini enggak mudah. Karena jujur, kita di babak pertama tadi memang praktis. Persita punya semuanya. Persita sangat mendominasi. Dan kita cenderung, kita defensif. Kita kesulitan mengembangkan permainan. Hanya ada satu-dua serangan sporadis dan melalui satu proses counter dengan solo run yang dilakukan oleh salah satu orang pemain kita. Tapi selebihnya, jujur, persita sangat baik. Babak kedua, kita coba mengevaluasi dan pemain coba untuk mendinginkan suasana untuk tidak tegang, tidak nervous menghadapi pertandingan yang penting ini. Dan itu terlihat ya kalau pemain seperti tegang sekali dalam sebuah pertandingan. Biasanya mereka selalu kehabisan stamina kelihatannya. Dan akhirnya setelah babak kedua masuk, pemain mulai kembali menemukan fokus lagi, mulai konsentrasi lagi dan main lepas. Dan mulai kita bisa mengembangkan permainan. Dan satu gol penting oleh Bayu tadi memang betul-betul mengangkat moral rekan-rekan ya. Dan seterusnya akhirnya kita bisa menyeimbangkan permainan ya dengan saling bertukar serangan. Secara keseluruhan itu jalan pertandingan. Dan sekali lagi selamat untuk semua pemain Barito yang sudah bermain dengan baik dan penuh semangat hari ini. Kita akan terus mempersiapkan tim ini menghadapi pertandingan terakhir kita tanggal saya kurang tahu 30 atau 31. Tapi menghadapi Persi Bandung tentu satu kehormatan buat kita. Dan kita tentu juga sama-sama tahu kita sangat terespek dengan kelas main yang sekarang dihuni oleh Persi Bandung. Salah satu kompetitor juara dan masih bersaing dengan Bali United. Dan tentu kita harus benar-benar fokus menghadapi pertandingan yang sangat penting di laga terakhir kita nanti. Dan setelah ini mungkin para pemain yang main hari ini mungkin kita akan kasih jeda libur yang lebih dari biasanya. Karena memang mereka sudah sangat telah sekali saya tahu. Terus setelah itu kita akan memulai latihan lagi. Dan saya berharap dengan kita berikan waktu istirahat yang lebih dari biasanya pemain kembali hadir di latihan dengan pikiran yang lebih fresh dan fisik yang lebih siap. Karena memang faktor kelelahan harus juga diimbangi dengan faktor istirahat secara fisik dan mental. Angkat topi kepada Bagas Kava yang dengan penuh percaya diri lewati hadangan 2-3 pemain berkombinasi tadi. Pertama-tama saya ucapkan syukur karena hasilnya baik hari ini. Semua tim sudah berkerja keras. Semoga hasil ini bisa kita bawa ke pertandingan berikutnya dan bisa meraih. Di akhir ini tendangan maut dari Bruno Matos yang bukan tidak mungkin mengembangkan 3 poin yang begitu vital. Yang sangat dicari oleh Barito Putra demi menjaga asa berlagak di Liga 1 musim mendatang gol ini. Sangat signifikan hatinya bagi Barito Putra yang mencoba berlari, menghindarkan diri dari kejalan zona merah. Ini gerakan trademark, snap over, kemudian cutting inside, mencari space. Dia berikan satu upaya tendangan, Edo Febriansyah, membuat Riyandi sangat besar. Terima kasih telah menonton!